Resmi, Persik Kediri luncurkan jersi baru, untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Jersi tersebut terlihat begitu menarik dan terinspirasi pada era 2000-an. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Like and Share, agar kamu tidak menghilang berita terbaru seputar Persik Kediri. Tampil lebih garang, jersi baru Persik Kediri punya makna mendalam. Dilansir dari jatimnow.com. Persik Kediri meluncurkan jersi baru, menjelang laga perdana di kompetisi Liga 1 2023, menghadapi Persita Tangerang, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Menggandeng apparel DJ Sport, macan putih tampil lebih garang, dengan makna yang mendalam. Eksekutif ofiser Persik Kediri, yakni Triwidodo mengatakan, jersi kali ini terinspirasi dari masa kejayaan Persik Kediri, di era awal 2000-an, dan masa kebangkitan di era baru. Persik Kediri meluncurkan dua jersi baru, yakni kandang dan tandang. Mereka menyajikan sentuhan klasik modern, dengan ciri khas macan putih. Ditambah sentuhan tenun ikat bandar Kidul asli kota Kediri, sebagai bentuk daya juang untuk kembali meraih kejayaan, yang telah lama hilang. Harapan tersebut seakan diapungkan untuk musim ini. Musim ini, Persik Kediri punya mimpi besar, yaitu kembali mengulang masa kejayaan itu, kata Triwidodo. Untuk jersi kandang, macan putih tetap dengan warna kebesarannya, yaitu warna ungu. Jersi ini lebih garang, dengan balutan motif khas harimau bagian punggung. Mengertikan Persik Kediri sebagai tulang punggung, bagi masyarakat Kediri di segala lini. Dengan keyakinan, Persik Kediri mampu berprestasi di gelaran Liga 1 2023 nanti. Tim kebanggaan kami, mampu menjadi salah satu penopang ekonomi, masyarakat kota Kediri khususnya, tambah Widodo. Jersi ini dirancang menggunakan MP Spandex, untuk memberikan solusi kenyamanan, dengan daya serap yang tinggi. Ditambah logo 3D TPU, yang membuat jersi ini memiliki kesan eksklusif, dengan daya rekat yang tinggi. Sementara itu pada jersi tandang, mereka memilih warna kuning kuat menyala, dengan motif tenung ikat bandar kidul, wastra khas kota Kediri. Mereka memilih motif untu walang, yang dimodifikasi menjadi untu macan, dengan harapan Persik Kediri bisa memenangkan di setiap pertandingan, yang dilakoninya di Liga 1. Jersi ini memiliki ornamen tempo dulu, dengan kerafe di leher, yang bermakna victory. Kesan kasual dan tradisional, tergambar dalam jersi ini. Untuk jersi keeper, mereka punya warna merah hitam dan silver. Sekilas motif ini seperti sayap dalam logo Butolo Choyo, sebagai penjaga kediri. Sekaligus melambangkan kesetiaan, keteguhan, dan kejujuran. Di seluruh jersi ini, Persik Kediri meletakkan aksara Jawa kuno di bagian punggung, yang berbunyi jojo ing bojo, sesuai taglin mereka musim ini, yang ingin kembali berjaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!